Itu yang perlu, ini yang harus juga dibahas. Kalau kita tidak pakai APD yang lengkap sesuai dengan area-areanya, karena terus terang Pak Kapolres, perlu saya sampaikan, kami pun tidak berarti dengan kondisi kelangkaan APD ini, kita semua panik terus akhirnya bawa APD lengkap, semua tidak seperti itu. Kami punya namanya PPI, Pengendalian Pencegahan Infeksi, nitim yang kita punya. Jadi itu yang kami lakukan. Termasuk tadi N95, itu seharusnya pada tempat tertentu memang harus sekali pakai, single use. Akhirnya, karena kita pertimbang tadi betapa susahnya mendapatkan itu, sehingga kondisi area tertentu, itu kita bisa lakukan UV dengan penyinaran itu, ultraviolet itu. Ini bisa dipakai nanti sampai satu sampai lima hari. Tetapi setelah itu juga harus dibuang. Ini yang menjadi keperhatian kami. Mungkin nanti kesulitan yang kami dapatkan, Pores Ragen ini, atas bantuan yang diberikan ini, pasti kami manfaatkan. Pasti kami manfaatkan. Karena setiap hari pasti begitu. Kami sudah berupaya mengatur bagaimana jam pelayanan. Mohon maaf kalau sekarang ini kami rumah sakit tidak berpikir, katakan penerimaan atau pendapatannya berapa? Tidak. Bahkan mungkin bisa saya laporkan Pak Kapolres, setiap hari itu, setiap kali jaga itu, ini menghabiskan bisa sampai 20-25 APG. Itu setiap hari yang jaga di wilayah itu saja. Belum di tempat-tempat lain lagi. Nah, ini yang menjadi perhatian kami. Mohon nanti bisa dibantu, di mana kebutuhan dan yang kita dapatkan itu sudah tidak imbah. Sekarang itu kami mohon doanya juga dari Bapak-Ibu semuanya, bahwa teman-teman yang ada di gada depan ini mudah-mudahan diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa melakukan pelayanan dengan sebaik-baiknya, namun juga aman. Yang nomor empat tadi, yang utama, itu single pakai, sekali pakai. Nah, tapi ketersediaan barangnya ini yang sangat sulit. Kalaupun ada, luar biasa harganya. Nah, ini kesulitan ini bukan hanya di seragen saja. Informasinya sejajaran. Sejawa Tengah juga seperti itu. Nah, inilah yang perlu kita ini kan. Beliau mengatakan bahwa kalau tidak menggunakan pakaian lengkap ataupun APD lengkap, sama juga memberi tugas kepada anggota, sama juga dengan bunuh diri. Seperti itu. Rencananya nanti ada lagi, Pak, untuk bantuan penyerahan pakaian? Untuk penyerahan bantuan tenaga medis, kita melihat situasi yang ada. Seperti itu. Tapi kita juga akan berupaya, kita akan berkoordinasi dengan Polda. Dan ini sebetulnya adalah kegiatan juga secara serentak di Polda Jawa Tengah. Seperti itu. Jadi, Polda Jawa Tengah peduli terhadap tenaga medis. Polda Jawa Tengah